Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kita lanjutkan masalah bentuk dan jenis antena ya nah jadi telekomunikasi ini sekarang kan rata-rata memakai wireless ya rata-rata telekomunikasi ini memakai wireless kalau dia memakai wireless ya otomatis tanpa kabel itu biasanya dia memakai memakai antena ya otomatis dia memakai antena nah karena dia memakai antena berarti setiap bentuk antena itu itu pasti sesuai dengan kebutuhan ya sesuai kebutuhan masing-masing kalau untuk antena yang jauh mungkin bentuknya akan berbeda untuk antena yang yang dekat kemudian besarnya antena tingginya antena itu juga berpengaruh terhadap sinyal yang kita kirim maka dengan dipasangnya antena itu akan membuat daya pancar sinyal itu semakin jauh dan dia bisa menyebar ke udara ya ke arah bermacam-macam ada yang arahnya searah ada yang yang arahnya ke semua arah 360 derajat nah kenapa antena itu bisa menyebarkan gelombang karena antena itu aslinya sebuah logam yang dialiri listrik nah maka itu elektrik elektrik kalau ada kawat di alih listrik maka berlaku hukum tangan kanan ya arusnya ke atas maka gelombang magnetnya melingkar berlawanan arah jarum jam nah maka jika ada arus ke atas maka gelombang akan melingkar ke seluruh arus tadi berlakulah aturan tangan kanan nah maka menyebar dia magnetiknya menyebar dia ada listrik menghasilkan magnetik nah itulah disebut dengan gelombang elektromaknya magnetik selanjutnya antena itu mengkonversi antene itu punya kekuatan kekuatan untuk menerima sinyal jadi dia selain dia bisa mengirim antena juga bisa menerima sinyal nah kekuatan sinyal itu disebut dengan gen gen antena antena ada yang dia searah nah satuannya apa gen itu biasanya orang menyebutnya dalam DBI desibel intervensi desibel bukan meter ya satunya desibel intervensi desibel ya nah antena itu banyak bentuk ya ada yang ini dia searah dia searah berarti kalau dia ke depan belakang ada kasih sinyal berarti dia hanya direksional jadi antena ini cuma punya satu sisi arahnya nah tetapi kelebihannya dia pasti jangkauannya jauh karena semua gelombang ke depan galau oke itu jadi dia bisa bisa untuk point to point dari titik ke titik tapi dia bisa jauh karena dia searah kalau yang omni direksional ke semua arah dia jaraknya dekat karena dia gelombangnya tersebar ke semua semua arah nah selanjutnya ya antena yang searah ini biasanya kecik jangkauan sudut pancarnya tidak lebar bukan 360 derajat jadi orang menyebutnya narrow band bandwidth ya karena dia hanya butuh arahnya tertentu tapi dia jauh jangkauannya nah selain dia bisa mengirim gelombang radio dia juga menerima gelombang radio tapi hanya satu arah jadi point to point biasanya orang menyebutnya point to point bagaimana kalau dia multiple point berarti satu antena menerima banyak antena yang lain satu titik menerima titik yang lain jadi saling tembak satu titik ditembak oleh banyak titik kalau point to point satu titik ditembak oleh satu titik jadi satu ke satu nah kalau multi point satu terhadap banyak multi point nah macam-macam antena yang searah ini biasanya disebut dengan antena direksional contohnya grip antenanya berbentuk jaring-jaring antena parabola seperti kuali antena yagi seperti tulang ikan atau antena soktoral yang berdiri tegak tapi searah nah contoh ini antena direksional yang searah mungkin pernah lihat antena tipi di rumah ini digunakan untuk yagi ya nah antena tipi seperti antena tipi yang bentuk garis-garis tulang ikan ini ya dia punya kekuatannya rendah hanya 7 sampai 19 desibel ya kemudian antena grip nah bentuknya jaring-jaring di belakang pemancarnya di depan pemancarnya di depan jaring-jaring di belakang tapi searah ya antena grip cuman searah ya nah ini pemancarnya di belakang adalah reflektornya hanya memantulkan gelombang dari belakang ke depan dari belakang ke depan dari belakang ke depan jadi pusatnya di sini fokusnya penerimanya di sini ini hanya pemantul yang belakang bentuknya garis-garis nah itu disebut dengan antena grip ya kemudian parabola nah parabola itu ada kuali di belakangnya pernah lihat ya kuali ya nah penerimanya di atas seperti ini nah di depan sini penerimanya ini parabola ya belakang ada kuali di depan ada penerima sama seperti grip tadi kalau grip di depan sini penerima tapi bentuknya cuman lempen apa lempengan yang dilengkungkan peta yang dilengkungkan kalau ini tidak melengkung semua 360 delajat semuanya melengkung kalau grip hanya sebagian yang melengkung sisanya kosong nah ini grip ini parabola ya sebelah ini grip sebelahnya parabola kalau grip penerimanya di atas sini parabola penerimanya di sebelah sini nah itu ya kelebihannya kalau parabola ya dia bisa menerima untuk jangkauan yang jauh kalau grip mungkin hanya kilometer tapi kalau parabola bisa sampai ke angkasa parabola itu bisa menerima parabola itu ya bisa menerima satelit jadi jarang tawanya sangat jauh jadi kalau anda pernah lihat orang mengirimkan transmisi dari satu benua ke benua yang lain satu belahan bumi ke belahan bumi yang lain maka itu menggunakan parabola tidak bisa memakai grip ya oke Septyani Widya ada Septyani Widya ada Pak oke apa beda grip dengan parabola Septyani Widya apa beda grip dengan parabola kalau grip itu tuh dia bisa mencapai ke luar angkasa Pak kalau grip bisa mencapai yang parabola Pak parabola bisa mencapai ke luar angkasa kalau grip kalau grip itu tuh kalau grip itu tuh enggak enggak sebentar grip itu bukan sebentar sesuai dengan pemakaian bukan sekejap grip itu dipakai bukan sekejap-sekejap Gapin Hawari apa grip itu Gapin ya Pak halo ya Pak ya apa grip itu grip antena grip Pak ya gimana menurut kamu berarti anda enggak dengar ya apa yang saya ucapkan tadi ya ngapain kita kuliah kalau anda enggak dengar ya untuk apa kita kuliah kalau cuman sekedar untuk kalau cuman sekedar untuk halo halo gimana tadi Gapin sepert tak diskonek Pak enggak saya enggak diskonek Pak saya barusan ngomong masalah grip itu barusan ngomong baru saja saya ngomong belum lama ya sudahlah kita batal aja kuliah hari ini kalau enggak ada yang dengar ngapain saya ngajar kuliah kalau enggak ada yang dengar kalau cuman sekedar untuk belajar sendiri ya kalian belajar saja baca aja lah materi ini selesai itu apa ya tolonglah jangan ketawa-ketawa dosen itu tersinggung ya kalau kalian lagi ingin jelasin kalian ketawa-ketawa ngobrol yang lain gawik yang lain kelihatan dari gerakan kalian itu ya kalian enggak nyima untuk apa saya ngajar capek-capek kalau enggak butuh mata kuliah saya sudah belajar aja sendiri nanti ujian selesai tolong didengerin ilmu kamu tuh masih cepek gitu masih seujung kuku hidup kamu tuh umur aja masih di bawah 30 tahun ilmu kamu masih seujung kuku masih banyak orang lebih pintar dari kamu jadi kalau ada orang yang jelasin didengerin bukan asal baik uang tua kamu capek bayar kamu kuliah mahal tapi kamu asal-asal baik kuliah sudah capek-capek diajarin kamu enggak nyima ngapain mending kamu baca aja buku saya kasih aja materi baca sudah selesai itu apa saya ngajar ilmu kalian tuh cetek masih kecil ilmu kalian tuh belum apa-apa nah kemudian ya jangan sampai antene itu karena dia searah direksional tidak boleh bergerak tidak boleh berubah posisi atau gerak sudutnya berubah kenapa karena dia cuma searah jadi kalau dia ada sudut yang salah tidak lagi setembaan tidak lagi point to point terhadap sumber maka dia tidak dapat sinyal itu lah kelemahannya pakai direksional kalau parabola tadi keunggulannya jauh jangkauannya tapi ada kekurangan parabola parabola tidak dapat digunakan ya untuk lebih dari 5 satelit nah itu ya maka kalau kamu butuh banyak satelit yang diterima maka ditambah lagi alat penerimanya LNBF nya ditambah sehingga channel yang diterima lebih banyak ya nah selanjutnya adalah antena sektoral itu searah juga ini antena sektoral adalah antena searah juga ya kekuatannya 10 sampai 19 desibel ya nah sudut pancarnya itu 45 sampai 180 derajat bentuknya berdiri tegak ya 45 sampai 180 derajat berdiri tegak ini sektoral ya bentuknya ini dari samping kemudian ada juga orang menggunakan kuali sebagai antena nah seperti ini wajan bolik namanya ini hanya untuk memancarkan sinyal sekitar 1 RT ya 1 kawasan 100 rumah mungkin kan bisa pakai ini pakai bekas kuali jadikan antena namanya wajan bolik selanjutnya adalah antena yang mengarah ke segala arah namanya omni direksional atau access point nah dia berdiri tegak bentuk antenanya satu batang saja sehingga dia bisa mengarah ke segala arah 360 derajat pancarannya luas itu bisa depan belakang atas bawah kanan kiri ya tapi kelemahnya jangkaunya tidak jauh dia mengarah ke segala arah tapi tidak jauh ya oke tiara putri ada tiara putri enggak tiara putri ada enggak tiara putri halo ada enggak yang namanya tiara putri disini ada enggak tiara putri namanya hmm ya hadir pak ya hadir pak ah tiara putri apa beda omni direksional dengan direksional bentar ya pak kenapa apa beda omni direksional dengan direksional gak ada nyima ya saya sudah ngoce-ngoce tadi ya dari awal tadi ya tri utami apa beda omni direksional dengan direksional tri utami kalau omni direksional memiliki cara pola keseluruhan atau ke segala arah dalam jumlah 360 derajat pada posisi vertikal oke kalau direksional kalau direksional hanya dapat mengambil atau menerima sinyal dari suatu arah yaitu depan karena sisi antena berada di belakang reflektor memiliki gen yang lebih kecil daripada di depan direktor oke benar silakan tiara putri diulangi tiara putri tolong diulangi apa jawaban tri utami tadi tiara putri tolong diulangi halo halo tiara putri mana tiara putri halo tiara putri mana orangnya enggak kuliah ya halo tiara putri mana tiara putri ya mana tiara putri ya itu 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 kalau kalau kuliah itu jangan sambil pegawai yang lain saya lihat anda ngerjain yang lain kuliah tapi gak pergi ke yang lain nah sudah pasti tanya udah ngerti untuk apa kalau cuman denger-denger wong ocb tapi kamu tidak menyimak ini ternyata putri mana eh orangnya apa dari putri wak iya aku lebih seneng keluar belah daripada nganggu dia kuliah ngejauh ke yang lain untuk apa kuliah dan nyima oke ya nah ini contohnya dia berdiri tegak antenanya maka dia akan mengarah sinyal ke segala A arah oke dia akan mengarahkan sinyal ke segala A arah nah tapi kekuatannya kecil jangkauannya tidak jauh karena dia energinya tersebar 360 derajat nah contoh direksional itu adalah ini antena brown antenanya berdiri tegak ya ada juga antena yang dibawahnya ada refleks ano apa batang tambahan bentuknya melintang nah panjang batang ini jangan salah jadi kalau mau buat antena panjang gelombang di per empat satuannya jadi seperempat panjang gelombang kelipatan dari itu jadi boleh seperempat boleh seperempat boleh seperempat boleh tiga perempat boleh satu gelombang satu panjang gelombang itu F sama dengan seperlambda jadi kalau anda tahu frekuensi bisa tahu panjang gelombang F sama dengan seperlambda oke ya nah ini kita lihat ya pengalinya adalah lambda setengah lambda seperempat lambda jadi seperempat panjang gelombang setengah panjang gelombang F sama dengan seperlambda jadi seandainya panjang gelombangnya sepuluh meter maka lambda sama dengan seperempat 0,1 meter panjangnya jadi kalau frekuensi sepuluh kalau frekuensinya sepuluh frekuensi sepuluh maka lambdanya sama dengan seperempat jadi satu per sepuluh maka 0,1 meter nah 0,1 meter itu berapa? sepuluh senti nah seperempat dari sepuluh senti dua setengah senti jadi minimal panjang gelombangnya kalau sepuluh dua setengah senti minimal panjang antenanya lima senti boleh sepuluh senti? boleh kan perkalian lambda oke ya nah ada lagi namanya antena tungsten dia berdiri tegak tapi ada kisi-kisi di samping-sampingnya ada empat sisi berbentuk kisi-kisi ada lagi super gain dia batang tapi di belakangnya ada penguat ada lempengan di belakang ini ini super gain nah ini bentuk-bentuk antena jadi ada omnidireksional direksional dari omni dan omnidireksional dan direksional terbagi-bagi menjadi yagi grid parabolik terus sektoral ya kemudian antena wajan bolik omni itu terbagi dari antena brown tungsten sama super gain itu ya nah sekarang saya mau share gambar-gambar antena ya ya gambar-gambar antena nah coba peri duidarmawan ini kira-kira antena apa ini itu antena omni ya omni bukan biasanya kalau di atas itu dia memakai direksional ya direksional ya dia biasanya makin direksional eh dia makin biasanya makin direksional ya nah itu 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 namanya antena itu adalah antena sektoral ya nah seperti ini dia nah di atas itu ya nah ini bentuk antenanya sektoral letaknya di atas yang tadi ya bukan omni ya sektoral sektoral ya sektoral ya nah kemudian nah ini juga sektoral ya antena sektoral dia searah ini sebenernya sama kayak parabola lah nah mirip-mirip antena parabola parabola ini juga sektoral nah begini bentuknya tadi di atas itu ya seperti ini dia sektoral ini ya oke nah sektoral ini ya searah dia cuma nah Tasya Harwani ini antena apa Tasya Harwani Grid Pak Grid Grid bener berarti Nyimak kau Tasya ya ini Grid ya bener oke nah ini antenanya sektoral saling setembakan bahwa itu itu point to point point to point nah begitu juga kalau di atas gedung sektoral point to point nah tapi kelemahannya antena sektoral tidak boleh ada penghalang jadi di atas ini dia harus lebih tinggi dari gedung lebih tinggi dari pohon lebih tinggi dari gunung lebih tinggi dari yang lain jadi satu titik ke titik itu nggak boleh ada yang menghalangi itu kelemahannya ya nah ya Rizky Ramadhan ini antena apa Rizky Ramadhan Halo Rizky Ramadhan antena apa ini antena parabolik Pak halo ya parabolik jadi dia ini ke satelit hubungannya ke atas ya ke satelit nah kalau ini juga antena sektoral ya sektoral nah ini ya Sarapina antena apa Sarapina ini jangan kau bilang antena Astro itu merek ya antena apa Sarapina apa parabolik bener ini reflektornya berbentuk piringan di depannya penerima gelombang parabolik bener ini sektoral juga nah Tria Adinda ini antena apa Tria Adinda antena apa ini parabolik oke bener parabolik jangan kau bilang antena antena ocapisen salah antena parabolik nah ini wajan bolik sama seperti parabolik tapi dia dari wajan dari kuali nah begini ya ini penerimanya ya ini pemantulnya oke ini sektoral juga namanya antena sektoral nah ini banyak antena sektoralnya macam-macam nah ini contohnya tadi ya satu satu bulatan itu kalau didekatkan nah begini si dalamnya eh di dalamnya seperti ini ya ini nah ini juga ya sama ya nah ini sektoral juga ya sektoral ini sektoral juga nih kenapa banyak ya karena dia hanya sampai oke 180 derajat maksimal bahkan mungkin cuman 70-90 derajat jadi maka harus dipasang banyak agar bisa tersebar ke semua arah kalau cuman satu dia searah tapi kalau enggak empat berarti ada empat arah ini berapa satu dua tiga empat sana limon enam tujuh lapan ada delapan arah eh nah ini ya antena ini biasanya antena yang diletakkan dalam gedung pemancar di dalam gedung ya ini tadi sama sektoral sektoral juga eh sektoral nah jadi antena itu macam-macam kalau dia jarak jauh namanya mega sel kalau dia agak deket dikit kawasannya satu kota makro sel kalau dia satu kawasan bayi misalnya satu kecamatan itu mikro sel tapi kalau cuman dalam gedung namanya pico sel nah pico sel tadi contohnya ini ini pico sel nah ini pico sel karena dia kecil jaraknya pico sel karena dia dalam gedung ini pico sel namanya ya pico sel itu jarak dekat kalau jauh nah para bola itu itu mega sel kalau sektoral tadi bisa lah makin makro sel nah ini makro sel ini makro sel makro sel yang seperti ini makro sel ini para bola itu mega sel ini makro sel yang di atas ini adalah mikro sel yang di atas ini ya mikro sel dibawanya makro makro sel nah ini isi wajan bolik wajan bolik itu ini kuali disini penerimanya ini wajan bolik ada kuali ada penerima ini sektoral nah ini pico sel pico sel ini contoh dalam gedung pico sel ini ya para bola ini sektoral ya ini makro sel ya yang bulat makro sel yang tegak mikro sel ini pico sel ya dalam gedung ya nah ini poin to poin jarak dua buah antena kemudian ada radius gak boleh ada halangan sejarah ini ya nah ini namanya kalau tidak ada halangan line of sight kalau ada halangan dikit near line of sight kalau gak baca lewatnya terhalang besar namanya non line of sight ya ini antena apa ini sikit antena apa yang namanya makro sel pak makro sel bagus hai ruisa hai ruisa junaidi ini antena apa hai ruisa junaidi hai ruisa junaidi antena apa ini apa kuat dikit suaranya antena apa hai ruisa hai ruisa makro sel pak apa gak jelas suaranya gak kedengeran saya oke ya paham rasa anda paham lah ya nah ini jadi orang itu sebesar ini antena itu setinggi badan luong itu jadi besar antena itu setinggi badan luong contoh nah ini contoh ini ya mikro sel dengan makro sel ya mikro sel dan makro sel sektoral sama parabola ya ini piko sel ya piko sel dalam gedung nah ini piko sel dalam gedung ini piko sel juga dalam gedung ya nah ini antena omnidireksional bentuknya berdiri tegak satu batang jadi omnidireksional ya ya oke nah saya rasa paham lah ya bagaimana prinsip antara antena-antenanya gitu ya mikro sel tuh dia kecik kawasannya kalau makro sel dia aja jauh yang kawannya ya tapi makro sel tidak sampai antar kota masih dalam satu kawasan kok kota nah ini wajan bolik ya wajan bolik wali dikasih pemancar penerima oke ya nah ya ya saya rasa sampai disini dulu ya silahkan anda pelajari sendiri apa itu mikro sel makro sel piko sel ya mega sel terus sektoral parabolik direksional omnidireksional yagi macam-macam ya silahkan cari aja banyak kok jenis antena yang ada di dunia ini silahkan anda pelajari bagaimana bentuk dan gambarnya ya oke saya rasa cukup dulu sampai disini karena masih ada acara lagi kami ya nah nanti saya share yang materi saya tadi disini tapi kalau gambar bisa anda cari di internet kalau materi akan saya share di grup oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maaf walaikumsalam 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 berbizi pak untuk absensi di e-learning masih belum ada pak hallo iya pak gimana nanti saya share di grup aja nanti saya share di grup baik pak terima kasih